Suhaaa! Balik lagi sama gue, Derson Vlog! Oke, sekarang gue disini kedatangan temen gue, fellow YouTubers Temen boong lo, Vietnam Temen gue yang bernama Lo bisa cek YouTube-nya jadi Dan URL-nya Gue juga gak tau Dan disini Riano akan memberitahukan lo-lo pada yang bingung gimana sih cara jadi cowok yang romantis gitu kan Untuk menjadi cowok romantis Itu sekali! Jadi gue akan ngomong panjang lebar sekarang Yang pertama adalah apa? Bapak Dewi? Lo harus punya pacar! Yang kedua? Yang kedua itu biasanya sangat rumi sekali Yang itu apa? Bapak Dewi? Gak tau gue Gue gak tau Yang kedua? Punya pacar! Ya itu udah deh Curang lo! Kalau lo mau jadi cowok romantis Wangi Wangi Jadi tuh Cewek Yang ketiga Lo harus jadi cowok Punya baju? Kalau lo gak punya baju Lo gak mungkin ketemu sama cewek lo Lanjang Mungkin sih Betul Berarti dia Berarti Dincensor dong Sensor ya Mungkin di ratit dong Red pit Red pit Yuk Tariar nih dari Bung Riano Tips-tariar biar kalau lo gak mau ditutup cewek lo jadi agar tetap ngerasa romantik banget gitu jadi sekitar kayak sama harus kenal dulu sama ortu mereka, ortu gak cuma ortu cewek kita, ortu temen ceweknya ortu kita sendiri kita harus kenal itu gak harus sebenernya yang kedua biar gak putus kan jangan putusin tapi kalau cewek yang putusin ya biar aja yang putus kita gak putus gue pacaran sama siapa budak sama dia kan lo pasti semua kan pernah ngeliat lo kan cabai-cabaian terong-terongan terong cabaiin kalau lo yang gak tau cabai-cabaian nih fotonya kalau lo apa tau tangan-teman dan terakhir nih ngomong dicabaiin gimana menurut gue tuh kayak cabai-cabaian itu aduh menurut gue sih cabai-cabaian itu kayak apalagi dibagi tidak cabai rawit, cabai kering nah menurut gue gimana sih cabai-cabaian itu cabai-cabaian lo eh cabai-cabaian aset itu menurut gue tuh cabai-cabaian itu gimana gitu menurutkan orang bikin-bikin cabai-cabaian nama apa sih cabai-cabaian iya cabai-cabaian itu sih iya jelasin gue juga kan lo dari sumbernya lo gak tau kalau sebelum ada istilah cabai-cabaian yang gue tau sih cabai-cabaian itu ada nenek gue punya si mejanya dia pasti cabai-cabaian gue bingung deh nangis terus ya pati gitu ya jeruk ada anggur cabai-cabaian itu kayak anak muda gitu cewe-cewe pake orang pendek jadi lo kalo punya sepupu cewe masih umurnya pake cabai-cabaian cabai-cabaian lo gitu ya dan terong-terongan gue tau terong-terongan itu kayak Riano gini cowok terong-terongan itu begini dengan kalo foto tangan pistol di dagu di tangan pistol di dagu tangan pistol di dagu jagu jagu temen kalo terong dicabe-in di terakhir nih nah gimana rasa jadi terong-cabe-in gue punya sumber lagi jadi gue korbaannya iya iya kan ini channel gue lu jadi korbannya lu emang gue pernah bikin fenomena fenomena juga sama sekarang terong cabai-in kayak coboy bener ntar ga boleh ngomong coboy junior kenapa sih disekson oh iya kompetin junior kompetin junior iya kompetin junior iya iqbal iqbal kalo tangan pistol lagi temen kalo rop yang sepinggang gimana hahaha hahaha kenapa sih itu tube 8 oh tube 8 rop yang sepinggang kan tube 8 ini temen gue nih siapa yang mau nanya nih temen gue ini ini dari namanya Naruto Uzumaki dia nanya terong terong dicampaiin biar dibilasin ke kita terong dicampaiin itu biasanya kalau nanya sesuatu yang berbau cowok maksudnya dia pasti agak terjauh ini contohnya hahaha sudah pasti kalo buku kena terong telito terong dicampaiin dan jangan lupain tampaan oke segitu udah dibuat desktop vlog dan video apa yang harus kita buat berikutnya dan video apa yang harus kita buat berikutnya kalo lo pengen ngeliat bloopers-bloopers dari kita tuh lo bisa lo ngeliat bloopers-bloopers dari kita tuh hahaha 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 oke segitu udah dari gue desktop vlog dan setria wartel sampai jumpa 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 subscribe Terima kasih telah menonton